Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat podcast Senang sekali saya Noli Velayati Kembali dapat mencumpai anda Dalam podcast Buka Tutup Sulsel 1 Dan hari ini podcast Buka Tutup Kehadiran Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso Yang merupakan ketua komisi D DPRD Kota Makassar Yang akan berbincang bersama kita Dengan tema kita hari ini Efektivitas program jagai anak Tak di Kota Makassar Dan sebelum itu saya ingin menyapa narasumber yang sudah hadir hari ini Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabar? Alhamdulillah Baik, sehat Nah hari ini kita akan sama-sama Membahas tema mengenai efektivitas Program jagai anak Tak di Kota Makassar Tapi mungkin sebelumnya kita akan berbincang dulu Seperti apa Perjalanan politik dari Seorang Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso Mungkin bisa diceritakan untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di udara Baik Alhamdulillah Sahabat podcast yang Mudah-mudahan sehat Walafiat semua Kemudian Optimis selalu dalam kebaikan Saya ketua komisi D Tentu Memang Menjadi takdir berada di DPRD ini Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Ya perjalanan Ya di karir di DPRD ini 2019 Ya sampai saat ini Yang memang Ya Saya bukan tambah gemuk Masuk DPR Tambah kurus Ya Karena memang Bagi saya Semua ini juga Adalah Ya bentuk dakwah Walaupun profesi saya sebagai ustad Saya Sekretaris Majelis Ulama Kecamatan Berkenaya Dan Ketua Himpunan Daimuda Indonesia Provinsi Suwai Selatan Yang sebelumnya Saya sebagai dosen di 6 kampus Di Makassar Dan juga Sebagai tenaga pengajar Di Pondok Pesantren Puteri Umul Muminin Asia Ya yang merupakan Tanah Wakaf Daripada Ya orang tua kita Semuanya Tokoh kita Pak Yusuf Kala Dan alhamdulillah Sampai sekarang Saya tidak hilangkan itu Karena saya beranggapan Ya dunia mengajar itu Kalau bisa sampai saya mati Ya Kalau DPRD ini kan Tempo-tempo saja Apalagi di partai kami Ya Di PKS itu Cuma dua periode saja Dia harus naik tingkat Apakah dia Memberikan kesempatan Kepada Anak-anak muda Yang tentu Kadir-kadir kami Begitu banyak Gaga-gaga lagi Cantik-cantik lagi Ya dan juga Terbina Pendidikannya Apa dan sebagainya Oleh karena itu Ya kami menyampaikan Bahwasannya memang Ya saya di DPRD juga ini Alhamdulillah Ya banyak juga ujian-ujian Ya mungkin Ya salah satu yang viral Baru-baru ini Di masa COVID Ya saya Pemandi tim jenazah COVID Yang diamanahkan Di rumah sakit daya Yang dalam perjalanan kebaikan itu Ada juga duri-duri yang Jalan Walaupun kami tidak digaji negara Tapi kami hadir Karena rasa Keterpenggilan Kemanusiaan kami Yang mana Ya sebelum jadi Anggota Dewan juga Kami aktif Dimana ada bencana Kami dikirim oleh Partai kami Di PKS Ya terakhir saya Di instruksikan Untuk hadir di Palu Ya dalam Jangka berapa Pekan di sana Untuk Ya mengevakuasi Mayat-mayat Ya dan Memproses Dan memprosedur Sesuai dengan Agama Ya Islam Kalau tangan yang kami dapat Tangan yang kami Ya selenggarakan jenazahnya Karena itu Panggilan sosial Ya yang tidak bisa hilang Dalam diri saya Walaupun status saya Sebagai anggota Dewan Tetapi sampai saat ini Saya juga masih melayani Umat Saya ketua pengurus masjid Saya aktif di dakwah Bagi saya Hadir di DPRD ini Sebagai kerangka dakwah juga Karena dakwah itu Tidak hanya dimimbar Tetapi membuat Salah satu tugas Tepoksi Anggota Dewan Adalah membuat Legislasi Kapan legislasi Itu aturan kita baik Maka Insya Allah juga Banyak orang yang menikmati Ya Apa yang kita bikin itu Makanya saya mengimbau Teman-teman yang baik-baik Semuanya Ya untuk Hadir di perlemen juga Tanpa melihat Di aparte apa Dan sebagainya Karena Kebaikan itu Harus banyak orang yang mengerjakannya Ya Apalagi ini Semakin dekat Ya pemilu Kita ingin mengingatkan Teman-teman Untuk Ya bagaimana Bangsa ini Kota ini bisa bagus Ya harus dimulai dengan Calon-calon Wakil rakyat itu Baik Kalau wakil rakyatnya Hanya bisa menyuap Ya Dengan duit 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 apa Itu tidak Bimbina Dan saya pastikan Tidak akan kembali Uang Anda Dengan zaman Yang berbeda Dengan dulunya Anggota Dewan Dulu Ya itu mungkin Oh luar biasa Tetapi sekarang Penuh aturan Apalagi kita kena Kepers tiga-tiga Pembatasan Kunjungan kerja Kemudian penekanan Daripada Pagu Daripada Apa Kunjungan kerja Itu Jadi Semua terpantau Apalagi sistem Sekarang terbuka Yang tidak boleh Anggota Dewan Main-main Kapan dia main-main Ya APH ini Aparat penegak hukum Ini gampang Untuk mendapatkan Kita semuanya Banyak contoh Kasus-kasus Yang telah terjadi Di bangsa ini Ya Oleh karena itu Saya mengingatkan Mari kita Melakukan Ya Apa Edukasi politik Yang baik Untuk mendapatkan Hasil yang baik Kapan dimulai Dengan wakil rakyatnya Insya Allah Ya Akan hasilnya juga Baik nanti Untuk Makassar Tapi kapan Ya wakil rakyatnya Ini semuanya Ya tidak bagus Maka hasilnya juga Akan tidak bagus Ya alhamdulillah Pola yang kita Adakan di DPRD Pola kebersamaan Ya Ya untuk melihat apa Untuk melihat rakyat Apalagi saat ini Ya banyak hal yang Masyarakat minta Di tengah El Nino Kebutuhan air bersih Kemudian Banyak sekali demo-demo Yang datang di Ya DPRD ini Kita coba Ya semua Kita terima Ya karena ini Pada hakikatnya Adalah rumah rakyat Dan ketika mereka datang Kita harus melayani mereka Dengan baik Itu Jadi Itu Ya saya Status sekarang juga Selain anggota Dewan Masih profesi saya Menjadi politisi Saya sebenarnya Duduk di bidang pembinaan Keumatan Yang di DPW PKS Itu sudah 15 tahun Ya 15 tahun Tapi nanti Alhamdulillah Ya terpilih disini Di 2019 Ya alhamdulillah berada di DPRD Dan tentu Menjadi politisi Ya memang Ya orang anggapnya itu politik Selalu kotor Saya ingin jawab Tidak demikian Kenapa dikatakan Tidak demikian Karena tidak ada ilmu politik Yang mengajarkan kita kejelekan Anda bisa tanya Anak-anak di Sospol Apa Tidak ada ajaran-ajaran kampus itu Ya tidak ada ajaran-ajaran ilmu politik itu Ya yang Yang mengatakan Kamu berbuat jelek Tidak ilmunya Bersih semuanya Tetapi yang membuat politik itu kotor Kembali kepada oknum Ya jadi Jangan kita mau dibodoh-bodohi Sehingga apa kita A priori dengan politik Semakin kita berpolitik Dan bisa menjelangkannya dengan bagus Itu luar biasa pahalanya Karena banyak Maslahat Orang lain bisa merasakannya Dibandingkan kita mengatakan Ah politik itu kotor Lalu kita tidak ada dalamnya Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain Jadi untuk Mungkin kaum-kaum millennial ya Pak Dewannya Selanjutnya Jangan pernah alergi sama politik ya Jadi kan kembali lagi Itu cuma sebagian oknum saja Dan semua Dan bukan berarti politiknya Tidak ada ajaran partai Tidak ada ajaran partai suruh Dia punya anggota mencuri Enggak ada Tapi semua ajaran partai itu Baik-baik semua Tapi kembali kepada oknum Oknumnya ini Mau taat enggak sama Kebaikan-kebaikan Atau tidak Ya itu Baik Nah selama menduduki jabatan Sebagai wakil rakyat Seperti apa suka duka Yang Pak Dewan alami Selama ini Mungkin bisa diceritakan Ya suka duka Ya sukanya pasti ada Dukanya juga pasti ada Karena menjadi wakil rakyat Biasanya saya tidurnya Itu habis isa tidur Ya Tapi sekarang ini rumah Harus terbuka terus Ya Biasanya ada yang jam 2 Datang ketop-ketop itu Ternyata Orangnya Orang tuanya meninggal Minta saya Datang langsung Karena memang Ya sebelum jadi Anggota Dewan Mereka tahu saya Ya melayani masyarakat Ya biasanya memandikan Jenazah juga Akhirnya Terbiasa dengan itu Jadi Ya kita harus siap Menjadi wakil rakyat Ya bukan hanya Kita enaknya dapatkan Tapi Halal Halal apa Ketika orang susah Kita harus hadir Ya termasuk sekarang ini Ya Teman-teman Masyarakat ada yang butuh air Apa dan sebagainya Ya biasa juga kita Susah lah Telepon PDAM PDAM Mengatakan Memang kita Kondisi sekarang ini Kekeringan Tetapi berpikir lagi Bagaimana Masyarakat itu bisa dapat air Sehingga kita juga Biasanya keliling Berpikir bagaimana bisa Ya masyarakat ini Mendapatkan air Jadi Sesuatu yang bisa Dikerja Ya sekuat kemampuan kami Kami akan bantu Ya Termasuk Bagaimana Seringnya orang sekarang Ketika dia BPJSnya Tidak lunas Itu biasanya Bukan ke dokter Ya Bukan ke Pak Lura Bukan Tapi telepon Telepon anggota Dewan Pak Ustadz Ini memasuk rumah sakit Tapi BPJSnya Tidak lunas Bagaimana Alhamdulillah Akhirnya kita berpikir Bagaimana membuat Suatu kebijakan Karena masyarakat Yang minta ini Nah Zaman ini Banyak orang yang tidak lunas Bisa melunasi BPJSnya Akhirnya Alhamdulillah Kita Sama-sama berpikir Di DPRD Memberikan dana jam kesedah Apalagi kita tambah 3M lagi Ini Ya Dan Masyarakat yang tidak lunas BPJSnya Ya Kemudian Ya Dia berkaiti Pemakasar Kita bisa langsung Rekomendasikan ke rumah sakit Pemerintah rumah sakit daya Insya Allah itu pasti dilayani Jadi tidak perlu lagi Ada kekhawatiran ya Di masyarakat Jadi jangan Jangan kita menekan diri Di rumah Mengatakan Saya tidak ada uang Ya Saya tidak Belum-belum nas BPJS Lalu kita tidak mau ke rumah sakit Jangan Ya Kita hadir disitu Ya Yang penting kita Ada KTPnya KTP Makassar Karena menggunakan APBD Dana APBD Silahkan ke sana Ya Insya Allah itu tidak ada yang menolak disana Ya Itu Mungkin yang kita Ya Rasakan selama ini Ya Banyaknya hal-hal Ya Terkait juga dengan masalah Ya Masalah tenaga kerja Ya Masalah Ya Baru-baru ini saja Ya tadi Kami didemo Masalah Ex-RTRW Ya Ingin meminta keadilan Terkait dengan pemilihan Ya RTRW Ya Kita akomodir Ya kita akan Rapatkan Sehingga Ya sistem demokrasi di kota Makassar ini Itu bisa berjalan dengan baik Ya Jadi Ya Terkadang orang Banyak Meng Apa Menggurita kami Bahwasannya Anggota Dewan itu enak Ya Ini kembali kepada Person anggota Dewannya Kalau anggota Dewannya itu dia Mengetahui identitas dirinya Dia bisa terpilih Karena rakyat Maka dia tidak tenang tidur Kalau misalnya banyak permasalahan di masyarakat Ya Nah oleh karena itu Saya meminta kepada Ya Pemirsa Sekalian Ya untuk apa Untuk betul-betul Pintar dalam memilih wakil rakyat Ya Sehingga ketika mereka naik Mereka Ya Menjadi jembatan daripada Aspirasi kita Bukan yang datang ketika memberikan 300 ribu 200 ribu Kemudian minta dipilih Akhirnya apa Begitu dia naik Dia tidak lihat-lihat kita lagi Banyak yang begitu Jadi kembali lagi Pilihannya Ya kembali Ya Jadi Gunakan ini kalau saya Gunakan Ini Akal disuruh kita Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasisah Supaya apa Berpikir Ya berpikir untuk apa Berpikir untuk kebaikan Jangan digunakan berpikir untuk Kesalahan Ya itu Baik Ya jadi saya Mengatakan tadi Itu tergantung Ya Kalau macam kami ini Ya Kalau saya sih Hampir Setiap hari itu Lima kali cerama Ya Cerama ta'azia Cerama apa Tapi alhamdulillah Semenjak jadi anggota dewan Saya tidak mengambil lagi Amplupnya Masyarakat Ya Karena Saya berpikir bahwasannya Mereka lah Atas perpanjangan tangan mereka lah Saya bisa berada di sini Ya sehingga Dulunya Waktu belum jadi anggota dewan Saya cerama Dikasih amplup Saya ambil Alhamdulillah Ya tapi sekarang Tidak ada lagi Lima syarakat saya Saya ambil Ini artinya Bahwasannya Saya mengatakan tadi Tergantung person Yang kita pilih Kalau person itu memang Basicnya Memang dia Awalnya Suka Menjiwa Sosial Di masyarakatnya Insya Allah Dia tidak akan lupakan itu Tapi kalau misalnya Ada Caleg Misalkan Yang Baru muncul Kemudian Dia sudah apa Mengambil hati kita Dengan pemberian 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 Agar dipilih Iming-iming Saya mungkin melihat Nanti hasilnya tidak baik Ya Karena akan Beranggapan juga Anggota dewan itu Mengembalikan modalnya Sekian yang keluar Apa dan sebagainya Nah oleh karena itu Saya mengatakan tadi Kembali kepada Oknum Ya Seseorang itu Ya Jikalau mereka Menjadi anggota dewan Akan kembali kepada Rakyat memberikan Konstribusi yang banyak Ataukah dia Enak-enak saja Ya Nanti mau pemilu lagi Baru berpikir Ah Saya siapin dana Sekian saja Biar saya bagi-bagi saja Sekian nanti suara saya yang datang Ini Kembali kepada Kita yang memilih Wakil kita nantinya Baik Nah kita masuk ke tema kita hari ini Pak Dewan Seperti apa Efektivitas program Jagai Anakta di Kota Makassar Nah saat ini kan Pak Dewan duduk Sebagai ketua Komisi Di DPRD Kota Makassar Bagaimana menurut Soal program Jagai Anakta Program Jagai Anakta ini Adalah program yang luar biasa Ya Oleh pemerintah Kota Makassar Ya Kenapa saya katakan Luar biasa Kalau cukup Ini satu program Kemudian kita Mau disitu Untuk Apa Untuk Tuntas Ya Fokus Maka Semua kebaikan Akan kita dapatkan Ya Semua kebaikan Akan kita dapatkan Kenapa Kalau anak itu baik Ya Kemudian baik di rumahnya Ya Baik di masyarakatnya Tidak ada busur-busur Tidak ada yang narkoba Ya Masyarakat akan damai Ya Kemudian Menjadi apa Ya Menjadi perhatian Banyak Oh ternyata Itu investor Memasukkan di suatu daerah itu Kelihat Pertama juga yang dilihat Masalah keamanan Kalau Masyarakatnya disitu aman Damai Investor akan masuk Dengan banyak ke Makassar ini Maka Ya Kita Memberikan apresiasi Kepada pemerintah kota Ya Dengan program Jagai Anakta ini Ya Di tengah berangkali Makassar yang Memang banyak Banyak apa Banyak masalah Terkait dengan anak Ada anak yang Bunuh orang tuanya Ada anak Yang dia bersaudara Saudaranya Dihamili Ya Itu Yang terjadi Di Makassar Tetapi Ya dengan Adanya Program Jagai Anakta ini Ya Yang Semua SKPD harus Ya menjalankan Dan harus booming Di Makassar ini Maka insya Allah Ya kita akan Mendapatkan kota yang Ya kota yang Damai Ya Kita tidak Kepingin ada Anak-anak yang terlantar Ya Ada anak-anak yang Di Eksploitasi Ya Walaupun Anak-anak yang Dieksploitasi Di Makassar ini Kami sudah dapat data Itu bukan sebenarnya Anak Makassar Tapi anak dari luar Makassar Yang dibawa ke Makassar Ya Nah Tapi kita ingin Minta Penegasan Ya Apalagi Perdanya kan sudah ada Sebenarnya Ya yang jadi masalah Sekarang ini Perda-perda Sudah ada Tetapi penegakan Perda itu yang Kita lihat Masih Ya Masih Belum sesuai Dengan Ya Apa itu Poksinya Ya Maka di perda itu Misalnya Buang sampah Sembarangan Ada dendanya Tapi itu kan Tapi sampai saat ini Tidak pernah ada Yang di dendanya Ya Ya implementasinya Nah ini yang buang sampah Kan banyak-banyak lagi Saya dapetin Dimana-mana Kantong plastik Isinya Sampah Nah oleh kena Itu penindakan Daripada Perda ini Yang paling penting Jangan sampai Kita di DPRD Cuma Membuat legislasinya Terus-menerus Tetapi Menindaki Daripada hasil Perda itu Yang kurang Nah ini kembali Kepada SKPD Ya Untuk menjalankannya Ya Nah kalau itu terjadi Maka saya rasa Kita akan Apa Akan Berhasil melihat Makassar ini Ya menjadi Suatu kota yang Luar biasa Kedepat Tadi dikatakan Salah satunya Penindakan Perda Ya yang harus Perbaiki Ya Pak Dewan Nah menurut Pak Dewan Selain penindakan Perda Apalagi yang perlu Diperbaiki dalam program Jagai Anakta ini Ya jadi Penindakan Jagai Anakta ini Ya tentu Kembali lagi kepada Masing-masing Ya orang tua Ya Orang tua ini Ya harus sadar Bahwasannya diberikan Anak ini sebagai Amanah Ya Nah pendidikan pertama Itu bukan di sekolah Tapi pendidikan pertama Itu ada di keluarga Ya Kapan anak itu Dibina dengan baik Di keluarganya Ya sebelum Dia sekolah di luar Maka insya Allah Dia akan menjadi Anak yang Yang baik nantinya Tetapi kapan Anak itu Sudah Ya Tidak diajarkan Dengan nilai Kebaikan Apalagi kita Bugis Makassar ini Ya budaya Mapa tabe-tabe Budaya akhlak Yang baik Maka Ya anak itu Akan tumbuh menjadi Anak-anak yang Ya yang kita Tidak inginkan Sebenarnya Kemudian yang kedua Adalah masalah Pergaulan Ya Pergaulan anak itu Penting dilihat Dengan siapa Dia bergaul Ini untuk para orang tua Sehingga apa Kalau dia bergaul Dengan orang baik-baik Maka anak kita Akan jadi orang baik-baik Maka memang penting Untuk melihat Dengan siapa Dia bergaul Kemudian Bia Bia itu lingkungan Ya kalau lingkungan ini Kita ramah anak Ya Karena itu kan banyak juga Apa Tempat-tempat yang tidak ramah anak Ya Anaknya sudah ke tempat Tempat ibadah Dimarahin lagi Ada yang marahin Ada yang malah Datik telinganya begini Mana anak-anak Tempat ibadah Nah oleh karena itu Di semua tempat Ya Di tempat ibadah Di kantor-kantor Di mal Di pasar Di ruang-ruang terbuka Harus menghadirkan Tempat ramah anak Ya Nah Kapan itu terjadi Kalau anak ini kita ramah Dari kecil Memperlihatkan Ucapan-ucapan yang baik Maka dia akan muncul Menjadi anak-anak yang baik Coba saya melihat ini Makasar Ya itu ada perbedaan Antara misalnya utara Dan arah Beringkan apa Kecamatan Tamalantria Kesana Apa perbedaannya Perbedaannya Biasa di dalam Tutur kata Kalau kita masuk Di lorong-lorong Di utara itu Tutur katanya Biasanya Bagaimana yang kita Dengar itu Apa Kalimat-kalimat Kasar apa Dan sebagainya Intonasi apa Jadi ini mungkin Faktor daripada Lingkungan Terbentuk dengan lingkungan Ya Nah Kalau kita lihat kesan lagi Eh anak-anak Ucapan-ucapannya Sopan-sopan Bagus-bagus Terkatanya Baik Baik Jadi saya melihatnya Dalam faktor itu tadi Biahnya Lingkungan Ya lingkungan Nah lingkungan ini Ya pemerintah harus hadir Yang memberikan apa tadi Ya lingkungan yang ramah anak Ya Kemudian Ya Banyak tempat-tempat Yang apa Diberikan mungkin Apa namanya itu Yang pelatih-pelatih Terhadap Peningkatan skill anak Ya Diajak bermain Anak Pelatih-pelatih itu Ya ini mungkin Melekat di Dinas Ya Pemberdayaan Anak dan perempuan DP3A Saya pernah mengatakan Bahwasannya Ya perlu Memperbanyak Apa namanya itu Pelatih-pelatih apa Untuk anak-anak itu Ketika anak-anak Ada yang kumpul Ya kumpul Dia hadir disitu Memberikan apa Game-game Apa dan sebagainya Supaya apa Ya ada keramahan Terhadap anak Ya Ada hal yang Anak bisa Misalnya taman baca Ya Dulu kami kecil Waktu kami kecil dulu Ya biasanya ada Apa namanya itu Buku Ya buku Biasanya Tentang nabi ini Kita baca Ada gambar-gambarnya Apa dan sebagainya Sehingga itu melekat Wih Kalau kita Minum minuman keras Nantinya kita akan Digenikan apa Dan sebagainya Nah itu harus ada Perpustakaan-perpustakaan Yang ramah anak juga Ya Dan bisa dijangkau oleh Anak Ya Nah begitu juga Tampilan apa Tampilan-tampilan Tontonan-tontonan Ya Ya harusnya mencerminkan Ya harusnya mencerminkan bagaimana Ya kepada anak Yang apa Yang tontonan itu Dia bisa Ya mencapai Ya nilai-nilai budi Pekerti Ya akhlak Ya sehingga apa Anak itu bisa Mentalnya mental yang baik Itu Baik Tapi Pak Dewan Sejauh ini Kita melihat Apakah program Jagai Anakta ini Cukup efektif kah Untuk menangkal Anak-anak dari Perilaku negatif Di masyarakat Ya saya lihat Sangat positif Karena Bukan hanya Di DP3A yang melekat Tapi semuanya SKPD Ya Makanya Selalu Pak Dhani Pumanto Menekankan itu Untuk Program Jagai Anakta ini Ya untuk Disosialisasikan Ya Dan itu sangat efektif Karena Ya saya melihat Di Makassar ini Mohon maaf Tidak ada lagi busur-busur Ya Dulunya kan awalnya Marak sekali Tapi sekarang Alhamdulillah sudah hilang Ya kemudian Ya Banyak segmentasi Ya Itu untuk menyentuh Anak-anak ini Makanya Dibuatlah Tadi lagi program Apa Long wish Ya lorong wisata Ya disitu juga ada apa Untuk anak-anak Apa dan sebagainya Dan Tentu Ya Di Koni juga Di Dispora Ada lagi sepak bola apa Porkot apa Dan sebagainya Supaya anak-anak apa Dia bisa Ya terkrut Dengan itu Dan tentu Di Dinas Pemuda dan Olahraga juga Ya dengan Banyaknya kegiatan-kegiatan Tentang kepemudaan Jadi Saya rasa Memang perlu Diperbanyak Ya kegiatan-kegiatan Yang menyentuh Anak Ya Mumpun Mumpun juga Di Dinas pendidikan Juga banyak Kegiatan-kegiatan Kita harapkan Dinas pendidikan ini Dia berperan turut aktif Untuk bagaimana Mendukung Ya program Jagai Anak-anak itu Sehingga apa Bukan hanya mereka bersekolah Tetapi ada Memang Yang perlu dicapai Di sekolah itu Yaitu pendidikan moralitas Ya Pendidikan akhlak Ya Nah ini penting Supaya anak itu Bukan hanya memperoleh Apa Secara ilmu saja Tetapi dia tidak punya apa Pendidikan moralitas ini Ya Oleh karena itu penting Ya bagaimana Budaya-budaya kita yang dulu Mapa tabik-tabik itu Kalau ada orang tuanya Apa Tamunya orang tua Dia mapa tabik-tabik Sambil membungkukkan Dia punya Ini kan Penting untuk Diangkat kembali Dan Itu menjadi Kearifan lokal kita Yang berbeda dengan Budaya-budaya lain Ya Kalau lewat Dia mapa tabik-tabik Sambil tabik Tangannya begini Tunduk Itu kan sudah mulai hilang Seperti itu yang harus Terus dipertahankan Itu yang harus dipertahankan Dan itu merupakan Budaya kita Baik Kalau menurut Pak Dewan sendiri Kedepannya Pak Bagaimana harapan tak Untuk Agar program Jagai Anak Ini bisa berjalan Lebih maksimal lagi Ya harapan saya Tentu Ya Semua Ya Harus berperan aktif Ya Jangan Ya ada yang diam Sebab Ya sukses dan tidaknya Suatu program ini Ya membutuhkan Ya Dalam bahasanya Tolong menolong Dalam kebaikan Tidak cukup dengan Pak Wali Kota Ya Tapi semua stakeholder yang ada Semua SKPD Semua elemen masyarakat Di Kota Makassar ini Dia harus Ya Mengawal Dan membantu Suksesnya program ini Kalau sukses program ini Kita akan merasakan sendiri Betapa dasarnya nanti Hasil yang Ya dihasilkan di Kota Makassar ini Jadi kembali lagi Pak Dewan ya Semua Kerjasamanya dibutuhkan ya Pak ya Untuk menyesuaikan Program Jagai Anak Tadi Kota Makassar Baik Nah sebelum kita mengakhiri Obrolan tak Pak Dewan Mungkin Sahabat-sahabat potensi yang ada di rumah Juga mau tahu Seperti apa Kesiapan tak menghadapi Pemilu 2024 mendatang Apakah Pak Dewan Akan terus Melanjutkan perjuangan Di DPRD Kota Makassar Atau ingin naik kelas Ke DPRD Provinsi Seperti apa Pak Dewan Silahkan Ya saya sebenarnya Sudah ya berpikir-pikir juga Untuk kembali Seperti biasanya Jadi dosen guru Ya di beberapa tempat Tapi karena ini amanah Dan diperintahkan lagi Untuk bisa Ya Apa ikut dalam konsestasi Ya pemilihan legislatif Maka saya Kami dengar kami laksanakan saja Ya dan Saya mungkin Sekali lagi Tidak seperti teman-teman Buat tim Buat tim Saya gak ada tim sukses Ya Yang ada itu para sahabat Sahabat ustad Ya kalau sahabat Ya sampai mati Saya urus dia Ya Kalau tim kan biasanya Kalau udah ini selesai juga Kalau saya enggak Ya Oleh karena itu Ya saya jalan apa adanya Ya Sambil banyak berdoa Dan terus berihtiar Ada pun hasilnya nanti Ya saya serahkan Sama yang di atas Ya mudah-mudahan Kita melalui Pil caleg ini Kemudian pil perus ini Ya bisa dengan damai Tidak usah kita saling Menjelek-jelekkan Ya berita-berita Tapi mari kita saling mendoakan Mudah-mudahan Allah memberikan kita Pemimpin negara yang Ya Dia Mencintai Rakyatnya Kemudian Ya Allah memberikan kita Wakil-wakil di parlemen Yang apa Yang mau berbuat banyak Untuk rakyatnya Itu saja mungkin Sehingga apa Indonesia ini damai Makassar ini damai Ya Itu saja mungkin harus saya Baik Terima kasih Pak Dewan Kami doakan Pak Dewan sukses selalu Amin 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 Di 2024 mendatang Semoga Akan sesuai dengan Keinginan semua masyarakat Amin Terima kasih untuk waktunya Pak Dewan Terima kasih juga untuk Sahabat-sahabat podcast Yang sudah menyaksikan podcast hari ini Jangan lupa videonya Untuk di share Di like Dan juga di subscribe Dan sampai ketemu lagi Di podcast Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh